Lembah nirmala jilip 6. Kemudian tanpa memperdulikan Kim Tisha dan Nyo Soat Hang lagi, dia segera menjejakan kakinya dan berkelebat pergi dengan menerobos jendela. Dalam beberapa kali lompatan saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Setelah menyoremkan pedangnya Kim Tisha bersiap-siap pula akan berangkat, tapi secara tiba-tiba ia saksikan Nyo Soat Hang bersandar di kursi dengan wajah pucat. Tias maka segera pikirnya, kalau kami berdua pergi semua, bagaimana dengan dia seandainya musuh Jahanam itu datang lagi dan menghadiahkan sebuah tusukan ketubuhnya dalam keadaan tidak sadar niscaya dia akan mati, bukankah jiwanya akan melayang dengan penasaran jangan dilihat dia polos dan sederhana, padahal orangnya cermat dan seksama. Maka setelah mempertimbangkan sejenak, buru-buru diambilnya semangkuk air dan diguyur ke atas wajahnya. Nyo Soat Hang segera mendusin kembali dari pingsannya, dengan cepat dia memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, tapi keningnya segera berkerut, perasaan sedih pun menyelimuti wajahnya. Mana kakakku? Tanyanya kemudian. Engkohmu sedang pergi mencari musuh yang Jahanam itu, dia ke timur dan aku ke barat. Baik-baiklah kau berada di sini untuk menjaga jenazah Ropek, di samping itu kau pun harus berhati-hati, jangan memberi kesempatan kepada musuh untuk mencelakai jiwamu tanpa kau sadari. Nah aku pergi dulu. Dengan melompati jendela, dia beranjak pergi dari situ dengan langkah besar. Tiba-tiba terdengar Nyo Soat Hang berseru dari belakang, Hei tunggu sebentar, aku ikut dirimu, sambil menggertak gigi Nyo Soat Hang melompati jendela dan memburu ke belakang anak muda tersebut. Dengan kening berkerut Kim Tisya segera berteriak keras, kau tak boleh ikut pergi, bila kau pun pergi lantas siapa yang akan menjaga jenazah Ropek tidak? Aku harus pergi dari sini serunya Oh Soat Hang bersikeras. Ayah tewas tanpa sebab yang jelas, aku harus mencari musuh Jahanam itu sampai ketemu dan mencincang tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Kim Tisya menjadi amat gelusar tanpa berpikir panjang lagi dia segera mendorong tubuh Nona itu sambil bentaknya, kenapa sih kau tak mau menurut? Bukan saja hal ini akan menyulitkankah sendiri, bahkan akan mencelakai seluruh keluarga Munyo Soat Hang sama sekali tidak menyangka kalau Kim Tisya bakal mendorong tubuhnya, sementara masih tertegun tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri. Tak ampun lagi, dadanya kena didorong keras-keras sehingga kehilangan keseimbangan badannya, kontan tubuhnya mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Biarpun tak disengaja ternyata dorongan Kim Tisya ini persis mengenai sepasang payudara Sinona yang montok dan empuk itu sekalipun Nyo Soat Hang berada dalam keadaan sedih tak urung dibuat tersipu-sipu juga setelah payudaranya di pedang orang kepalanya segera tertunduk rendah selang. Beberapa saat kemudian, dia baru mengangkat kepalanya kembali, dari balik sepasang matanya yang terbelalak besar, terlintas rasa malu yang amat sangat. Sebaliknya Kim Tisya tetap bersikap wajar, dia sama sekali tidak nampak jengah atau tersipu karena perbuatan itu. Malah dengan suara rendah dan mendalam dia berkata lagi, Nona, turutilah perkataanku, kau tak usah ikut menyerempet bahaya, bila aku tidak pulang berarti telah terjadi suatu hal yang tak dilinginkan atas diriku. Jagalah diri kalian baik-baik, atau carilah bantuan orang lain, atau dalam ilmu silat kalian. Tapi yang penting janganlah bertindak menuruti emosi, mengerti pemuda itu tidak mengerti adat kesepanan ataupun tata ker pergaulan baginya apa yang ingin dibicarakan, langsung diutarakan secara belak-belakan sehingga tanpa disadari ucapannya itu bernada memerintah seandainya kejadian tersebut berlangsung di waktu biasa, Nyo Soat Hang yang tinggi hati pasti tak akan tahan. Tapi keadaannya saat ini jauh berbeda, kesatu karena ayahnya baru saja terbunuh sehingga pikiran Nyo Soat Hang masih kalut, kedua Nona itu pun sudah menaruh suatu perasaan aneh terhadap pemuda tersebut oleh karenanya terhadap ucapan Kim Tisya yang bernada memerintah itu bukan saja tidak memancing keangkuhannya malah sebaliknya justru mengangguk dengan menurut sekali. Malah dengan penuh rasa khawatir berpesan, bila ilmu silat yang dimiliki musuh Jahanam itu terlalu hebat dan kalian tak mampu menandinginya, tak usah dihadapi secara kekerasan. Pulanglah cepat-cepat dan kita bertindak setelah berunding nanti, mendadak Kim Tisya mencabut pedangnya sehingga terdengarlah suara nyaring bergema memecahkan keheningan cahaya hijau yang menyilaukan mati segera memancar keluar dari tubuh pedang lengwat kiam tersebut. Sambil membelai pedangnya yang bersinar tajam itu, Kim Tisya berseru keras-keras, aku bersumpah tak akan kembali kemari lagi sebelum dapat membalaskan dendam sakit hati empek. Nona Nyoo, aku segera akan pergi, segala sesuatunya atasilah secara baik-baik, Nyoo Soad Hang menjadi terkejut sekali, setelah mendengar perkataan itu serunya tertahan, kau, dia tak tahu bagaimana harus melanjutkan perkataan itu, menanti Nona itu menemukan kata-kata yang sesuai bayangan tubuh Kim Tisya yang kekar telah lenyap di balik pepohonan yang gelap nan jauh di depan sana. Nyoo Soad Hang merasa sedih sekali, tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Kesedihan yang datang secara bertuli-tuli membuat perasaannya bergolak keras seperti dilanda gelombang yang menggunung. Ia tak mengerti apa sebabnya air matu bercucuran membasai wajahnya, sedih karena kematian ayahnya atau sedih karena kepergian pemuda itu. Tapi yang jelas dia merasa sedih sekali sehingga ingin menangis terseduh-seduh sampai puas. Kim Tisya menghentikan langkahnya setelah berjalan beberapa saat pikirnya, Kemana aku harus pergi dengan pengalamanku yang cetek dan tak mengenal daerah di sekitar tempat ini, Bagaimana mungkin aku dapat menemukan musuh Jahanam itu? Lagipula syarat yang terutama bagi pencarian ini yakni raut wajah lawampun tak ku ketahui, Biar bertemu di tengah jalan pun belum tentu aku bisa mengenalinya, Pikir punya pikir dia menjadi putus asa dunia begini luas, Kemanakah dia mesti menemukan musuh tersebut? Akhirnya sambil menghela nafas panjang dia duduk bersandar di sisi dahan pohon. Mendadak, saat itulah ia saksikan sesosok bayangan hitam berkelebat lewat dari hadapannya sana Dengan kecepatan tinggi dalam sekilas pandangan saja bayangan tersebut telah lenyap tak berbekas. Kim Tisya segera merasakan hatinya melonjak-lonjak segera pikirnya, Ah ah ah, jangan-jangan orang ini, dia segera mempercepat langkahnya menyusul ke balik hutan yang lebat itu sambil melakukan pencarian. Lebih kurang dua kali sudah dia berjalan hingga tembus dari balik hutan ternyata ia tak berhasil menemukan jejak bayangan hitam yang terlihat tadi. Ia mencoba menunggu sebentar, tapi tiada kecurigaan yang ditemukan harapan yang semula tumbuh kontan lenyap tak berbekas. Tanpa terasa gumamnya seorang diri, Yee, ah ah, siapa suruh aku tak bercus, ilmu meringankan tubuh tak mampu kalau tidak, miscaya orang itu dapat kususul, dengan kepala tertunduk dan melanjutkan kembali perjalanannya dengan pikiran yang melayang entah kemana, jangan lagi memperhatikan jalanan, pemandangan di sekelilingnya pun tidak dipandang barang sekejap pun. Tiba-tiba, kembali terlihat sesosok bayangan-bayangan hitam melesat naik ke atas pohon dari suatu tempat tak jauh di hadapannya menyusul kemudian tapak orang itu meluncur ke depan dengan cepatnya. Kim Tisha menjadi sangat kegirangan sambil mengejar di belakang manusia berbaju hitam itu pikirnya, bagaimanapun juga, kali ini aku tak akan membiarkan dia lolos dengan begitu saja. Bayangan manusia berbaju hitam itu mempunyai perawakan tubuh yang kurus dan kecil, dia memakai pakaian ringkas berwarna hitam dengan sepasang pedang tersoren di punggungnya. Gerak geri korang itu sangat ringan dan lincah, sekali lompatan beberapa kaki dapat tercapai. Untuk saja dia sedang berlari dengan kepala tertunduk kalau tidak tak nanti Kim Tisha dapat menyusul. Tak selang berapa saat kemudian, Kim Tisha sudah kehadisan nafas, diangos-ngosan seperti kebau, kakinya letih dan lemas sehingga nyaris tak sanggup diangkat kembali, tapi dengan mengeraskan hatinya dan menggertak gigi kencang-kencang dia mengikuti terus tiada hentinya setelah masuk kota, tiba-tiba manusia berbaju hitam itu mengurangi kecepatan geraknya masih dengan kepala tertunduk. Dia selalu menghindari tempat keramaian dengan memilih jalan yang sepi tapi kadang-kadang dia mengangkat kepalanya juga untuk memperhatikan keadaan di sekitar situ. Waktu itu Kim Tisha sudah kepayahan untuk mengikuti terus, ketika melihat orang itu kegirangan setengah mati. Maka dengan berlagak seolah-olah tiada bermaksud apa-apa dia memegang gagang pedangnya dan membusungkan dada berjalan dengan langkah lebar, padahal secara diam-diam dia awasi terus kemanapun orang itu pergi. Begitulah, dengan tanpa arah tujuan tertentu ia mengguntil terus di belakang manusia berbaju hitam itu, setelah menikung dua-tiga kali akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah lorong sempit. Tiba-tiba manusia berbaju hitam itu berhenti sambil celingukan kian kemari. Untung Kim Tisha telah bersiap sedia, cepat-cepat dan menyembunyikan diri ke sudut lorong. Beberapa kali orang berbaju hitam itu berjalan mondar-mandir di seputar lorong tersebut menanti dia sudah yakin kalau di sekitar sana tiada orang lain, orang itu baru melompat setinggi tiga kaki dan melayang ke atas sebuah bangunan loteng dan menerobos masuk melalui jendela yang terbuka lebar. Hal itu tentu saja amat menyulitkan Kim Tisha yang tidak mengerti ilmu meringankan tubuh, dia harus membuang waktu hampir setengah harian lamanya untuk merangkak nani ke atas dinding pekarangan lalu setingkat demi setingkat dia menaiki loteng tadi. Tatkala tiba di tepi jendela tersebut dia sudah kecapaian serta bermandikan keringat. Jendela itu belum ditutup sehingga Kim Tisha dapat mengintip ke dalam ruangan itu di sana Ia jumpai sebuah ruangan yang sangat indah dan mewah, di atas dinding penuh bergantung lukisan-lukisan mahal. Di sudut ruangan terdapat lemari yang penuh dengan buku, barang antik serta jambangan indah sudah jelas kamar tersebut milik orang kaya. Ruangan itu kosong melompong, sedang manusia berbaju hitam tadi entah sudah menyusup kemana, diam-diam Kim Tisha menerobos masuk ke dalam ruangan dan bersembunyi di balik kelambu. Di samping ruangan itu terdapat pula ruangan lain yang jauh lebih megah dan mewah daripada ruangan pertama, di atas pembaringan yang terbuat dari gading gajah. Tampak seorang lelaki bertubuh kekar sedang tidur menghadap ke dalam, hanya dengkurannya yang terdengar jelas tapi terlihat bagaimana kah raut mukanya. Di sisi pembaringan terdapat lemari manusia berbaju hitam yang dijumpainya tadi sedang membongkar lemari tersebut. Entah apa yang sedang dicari, tapi kera kerjanya sangat cekatan, meskipun sedang menggeledah namun sama sekali tak terdengar sedikit suara pun. Diam-diam Kim Tisha berpikir, oh ha, rupanya dia cuma seorang pencuri. A-a-a-i, sialan, tak nyana setelah dikuntil setengah harian, yang diikuti cuma seorang pencuri kecil. Manusia berbaju hitam itu agaknya belum merasa kalau ada orang lain sedang mengintip dari balik pintu, ketika ia gagal menemukan benda yang dicari setelah menggeledahnya. Sekian lama orang itu nampak murung dan kesal sekali, terhadap emas dan perak yang memenuhi lantai. Ternyata ia tak memandang sekejap pun. Selama ini dia tak pernah berpaling sehingga Kim Tisha tidak sempat untuk melihat rotu wajahnya, tapi dia dapat membayangkan wajahnya saat itu tentu murung sekali. Tiba-tiba manusia berbaju hitam itu menghentikan pencariannya lalu berdiri termenung di situ agaknya ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Berapa saat kemudian, agaknya ia telah mengambil suatu keputusan besar, selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati lelaki yang masih tertidur nyenyak itu. Tiba-tiba rasa gusar muncul dalam hati Kim Tisha, dengan kening berkerut sebera bentaknya, ada pencuri suaranya begitu keras, sampai membuat manusia berbaju hitam itu menjadi tertegun. Mendadak lelaki yang berbaring di atas ranjang itu tertawa terbahak-bahak. Agaknya dia pun telah membuat persiapan sementara manusia berbaju hitam itu masih tertegun. Ia telah melancarkan sebuah serangan dengan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan manusia berbaju hitam itu. Dengan sekuat tenaga manusia berbaju hitam itu berusaha untuk meronta, tapi gagal, akhirnya sambil menghela nafas sedih ia menghentikan rontaannya dan pasrah pada nasib. Menyaksikan peristiwa tersebut Kim Tisha menjadi menyesal sendiri, dari apa yang terjadi di depan metu dapat disimpulkan kalau lelaki setengah umur yang bertubuh kekar itu sudah melakukan persiapan yang matang. Melihat manusia berbaju hitam itu begitu lemah dan menghentikan perlawanannya untuk pasrah pada nasib tiba-tiba suatu perasaan membantu kaum lemah timbul dalam hati kecilnya sementara itu lelaki setengah umur itu sudah tertawa nyaring, dia segera menarik ikat kepala manusia berbaju hitam itu sehingga terurai lah rambutnya yang panjang. Terdengar lelaki kekar itu berkata dengan bangga, Nona, lebih baik padamkan saja niatmu itu, bila Raja Ahyarat telah menetapkan kentongan ketiga saat kematianmu, nyawamu tak berakah lolos sampai kentongan kelima. Bah rupanya nasibmu memang lagi naas, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji kepadamu, selesai berkata dia segera membereskan pakaian sendiri tanpa memandang ke arah Kim Tisya barang sekejap pun seakan-akan dia memang tak memandang sebebah matapun kepadanya. Dari pembicaraan yang barusan berlangsung, Kim Tisya dapat menyimpulkan kalau antara lelaki setengah umur dengan manusia berbaju hitam itu jelas sudah saling mengenal satu sama lainnya. Siapa tahu gara-gara kecerobohannya, menyebabkan urusan pribadi orang jadi berantakan. Tiba-tiba manusia berbaju hitam itu berpaling dan memandang sekejap ke arah Kim Tisya sepasang matanya berkaca-kaca penuh air mata, wajahnya yang cantik nampak sedih dan murung terdengar. Ia berkata dengan suara lirih, sejak semula aku sudah tahu kalau kau sudah menguntit di belakangku, tapi tak mengira kalau kau bakal berteriak. Suaranya lembut dan lemah sama sekali tidak mengandung nada benci atau marah seolah-olah dia hanya menyalahkan nasib sendiri yang kurang bujur. Kim Tisya berdiri termangu di tempat untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus menjawab perkataan itu. Dalam pada itu, lelaki kekar itu telah berkata lagi dengan suara yang keren murid murtad, Pang Cung Woyah sudah tahu kalau kau berniat mengkhianatinya, karena selama berapa hari terakhir ini aku selalu mengawasi gerak-gerikmu. HMM tak disangka kau berani datang mencuri obat. Nah, tahu rasa sekarang. Paling banter toh mati, kenapa aku mesti membantu kaum Durjana untuk berbuat kejahatan lagi? Aku tak sudi lagi membantu kalian untuk menindas dan menyiksa rakyat biasa, biar bodoh Kim Tisya tidak tuli atau buta, sekilas pandangan saja ia sudah tahu kalau Nona berbaju hitam itu bukan orang jahat terasa simpatik segera berkobar dalam hatinya. Dalam pada itu lelaki setengah umur bertubuh kekar itu sudah berkata lagi sambil tertawa dingini kurang ajar, kau berani mengupat Pang Cung. HMM, kali ini jangan lagi hidup bebas, mau mati pun tak gampang HMM, tunggu saja hukuman berat yang bakal menimpamu sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian teriaknya keras-keras, pengawal, terdengar suara langkah bergema tiba, nampak tiga orang lelaki berbaju perlente munculkan diri dengan langkah lebar. Begitu tiba dalam ruangan, serempak mereka berseru, Tong Cu, ada perintah apa gusur dia pergi dari sini dan serahkan kepada Tong Cu bagian hukuman untuk membereskannya Kim Tisya merasa darahnya mendidih mendadak ia mendesak maju ke muka lain bentaknya penuh hamarah. Bebaskan dia, kalau tidak, kalau tidak kenapa jengek lelaki kekar itu tanpa menengok barang sekejap pun ke arahnya. Kim Tisya jadi tertegun, bicara sejujurnya dia memang tak yakin dapat mengungguli orang itu. Sinona berbaju hitam itu tertawa getir pelan-pelan dia beranjak pergi dari situ mengikuti di sisi ketiga orang lelaki berdan dan busut tersebut. Senyum getir mana seolah-olah sedang mencertawakan nasib sendiri yang jelek tapi bisa diartikan pula mencertawakan Kim Tisya yang tak akan memiliki kemampuan untuk membantunya. Hei berhenti kalian bertiga, tiba-tiba lelaki setengah umur bertubuh kekar itu tertawa nyaring serunya, Hei, anak muda, lagamu pada hari ini sudah cukup banyak. Andai kata aku tidak mengingat bahwa kau telah memberi kabar kepadaku atas kejadian hari ini, kemunculan dalam kamar tidur pribadiku hari ini pun sudah cukup bagaimu untuk menerima kematian. Haaah, 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 Kim Tisya gusar sekali tiba-tiba dia melepaskan sebuah pukulan kemuka. Lelaki setengah umur itu mendengus dingin, lengan kirinya segera dikebaskan ke atas, seketika itu juga muncul segulung kekuatan besar yang menumbuk anak muda tersebut. Kim Tisya tak sanggup berdiri tegak secara beruntun tubuhnya mundur sejauh lima langkah lebih. Kedengaran lelaki itu berkata lagi dengan suara dingin, Hei anak muda, kau masih ketinggalan jauh bila ingin menjadi seorang pendekar yang mampu menahan sepuluh jurus seranganku, lebih baik berlatih sepuluh tahun lagi, dengan penuh amarah. Kim Tisya menyerbu ke depan, dia segera mengeluarkan jurus-jurus ampuh seperti bintang lenyap perembulan hilang dan awan muncul kabut membuyar dari ilmu pedang engkau hutiam hoat untuk melancarkan serangan kanan-kiri. Lelaki setengah umur itu kelewat memandang enteng musuhnya. Tahu-tahu dia merasa bayangan tangan berkelebat lewat dihadapannya sebelum ia sempat berseru tertahan, tahu-tahu dadanya sudah termakan sebuah logam mentah. Masih untung tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna sehingga pukulan tersebut hanya menyebabkan badannya sedikit goyah, serta merta dia merentangkan cakar mautnya untuk mencengkeram tubuh si anak muda itu. Biarpun serangan dari Kim Tisya berhasil menghantam dada orang, sayang tenaganya kurang sehingga tidak memberi hasil yang sepandan, maka ketika dilihatnya cengkeraman lawan menyambar datang secepat kilat sehingga tidak memberikan kesempatan baginya untuk menghindar, cepat-cepat dia mengeluarkan lagi jurus-jurus tangguh seperti guntur menggelegar angin berhembus dan batu retak gunung gugur dari ilmu gohut chiang tiam hoat untuk balas menghajar dada lelaki itu. Berubah hebat para semuka lelaki setengah umur itu, dia kaget lantaran musuhnya meski bertenaga dalam rendah ternyata memiliki jurus serangan yang begitu tangguh sadarlah dia, apalagi tenaga dalamnya tidak dipergunakan untuk meraih kemenangan secepatnya bisa jadi dia akan menderita kerugian dan rasa malu yang tidak terlukiskan besarnya. Berpendapat begitu, maka tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia segera menghimpun tenaga dalamnya sebesar lima bagian, kemudian sebuah pukulan kembali dilancarkan. Kim Tisha bukan orang bodoh, diam-diam dia pun mengerahkan ilmu menghisap tenaganya ciat KH ini KHI untuk menyongsong datangnya ancaman lawan. Bluuuk! Akibat dari bentrokan tersebut, badannya mencelat sejauh tiga kaki lebih sehingga punggungnya menumbuk di atas daun jendela dan menimbulkan suara gaduh yang memekikan telinga sambil tertawa terbahak-bahak lelaki setengah umur itu sebera mengejek. Haa haa haa, haa haa haa, haa 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 haa, bagaimana rasau ya seranganku ini cukup enak bukan dirasakan dalam tubuhmu baru saja dia berniat untuk membekuk Kim Tisha serta memaksau ya untuk menyerahkan jurus-jurus pukulannya yang hebat itu kepadanya, mendadak tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu Kim Tisya telah merangkak bangun kembali dari atas tanah sembari mengayunkan telapak tangannya pemuda itu segera bergerak kembali. Hei kunyuk, busuk, mari, mari, mari kita bertarung lagi jangan berhenti sebelum salah seorang tanpa di antara kita mampus, lelaki setengah umur itu menjadi tertegun, tanpa terasa pikirnya di dalam hati, aneh, kenapa bocah keparat ini belum juga mampus setelah termakan seranganku dengan mengerahkan tenaga dalamnya sebesar tujuh bagian sekali lagi dia melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Bagaikan layang-layang yang putus benang, kali ini Kim Tisya mencelat ke belakang hingga menumbuk di atas dinding ruangan, darah segar munkrat keluar dari jidatnya yang terluka. Baru saja lelaki setengah umur itu merasa sayang karena tak berhasil mengorek jurus serangan lawannya yang hebat, tiba-tiba Kim Tisya telah melompat bangun lagi sambil menerjang ke arahnya. HMMM, baru dua serangan mari kita bertarung 200 gebrakan lagi sebelum berhenti terdengar ia berteriak. Terkesiap sekali hati lelaki setengah umur itu, segera teriaknya keras-keras, aku tak percaya kalau di kolong langit terdapat ilmu sesat sehebat ini. Wahai bocah keparat, ingin kubuktikan sendiri apakah tubuhmu terbuat dari baja asli atau terdiri dari tembaga. WS.WS, secara beruntun dia melancarkan dua buah serangan berantai yang mahadasyat. Kim Tisya sama sekali tidak mencoba menghindar dia pun berkebip ia sambut datangnya ancaman tersebut sambil melontarkan sepasang tangannya ke depan. Ia lebih suka memilih pertarungan keras melawan keras daripada main menghindar sementara itu ketiga lelaki kekari yang menonton jalannya. Jalannya pertarungan dari sisi arna telah dibuat terbelalak matanya dengan mulut melongo sebaliknya. Sinona berbaju hitam itu merasa khawatir sekali. Dia heran mengapa pemuda itu tidak mengendalikan jurus serangannya yang tangguh untuk meraih kemenangan. Sebaliknya justru menggunakan ketidakmampuan dirinya untuk melangsungkan pertarungan keras melawan keras. Lama-kelamaan dia menjadi tak tega sendiri untuk mengikuti jalannya pertarungan itu, sepasang mati segera dipejamkan rapat-rapat. Dia tak kerega menyaksikan Kim Tisya mati konyol di tangan lawan belah AAM, kembali terdengar suara benturan keras bergema memecahkan keheningan tubuh Kim Tisya terpental sampai menubruk meja dan kursi. Dengan perasaan terkejut bercampur gusar lelaki setengah umur itu segera berseru, mampus kau kali ini, belum habis perkataan itu diucapkan Dan tampaklah Kim Tisya dengan pakaian compang-camping sedang merangkak bangun dari balik hancuran meja kursi, lalu dengan pandangan mata penuh kegusaran dia mengawasi lelaki setengah umur itu tanpa berkedip. Betapapun besarnya nyali lelaki setengah umur itu keder juga hatinya setelah menghadapi kejadian seperti ini, tanpa terasa dia mundur selangkah ke belakang ini. Lalu teriaknya dengan suara sangat aneh, sungguh aneh, sungguh aneh, hari ini tol ayah bersumpah akan menjagal dirimu, sambil menerjang ke depan, Sepasang tangan dan kakinya melancarkan serangan secara bertubi-tubi, seperti hembusan angin puyuh dan hujan badai, secara beruntun dia menghadiahkan pukulannya ke atas kepala, badan, bahu, lengan dan kaki si anak muda tersebut. Kim Tisya sedikitun tidak mengeluh ataupun merintih kesakitan sekalipun sekujur badannya sudah kena digebuk dan serangan yang meluncur tiba yang satu lebih cepat dari sebelumnya, namun setiap kali tubuhnya berhasil mempertahankan diri secara kokoh, malah sanggup pula melancarkan serangan balasan, selang berapa saat kemudian, sekujur badan lelaki setengah umur itu sudah basah bermandikan keringat, napasnya makin lama semakin tersengkal tapi pemuda itu justru seperti seekor harimau ganas yang menerkam secara ngawur tanpa aturan lagi pula yang mengerikan adalah semakin bertarung pemuda itu semakin koson, makin bertahan, tenaga dalamnya semakin bertambah sempurna. Seratus jurus sudah lewat tanpa terasa, keringat yang telah membuat seluruh badan lelaki setengah umur itu basah kuyuk, tenaga dalamnya makin lemah. Ketika dia mencoba untuk memperhatikan lawannya Kim Tisya justru bagaikan orang gila saja, sepasang kepalanya menyerang secara membabi buta, ia seperti tak pernah mengincar sasarannya secara tepat. Asal kepalanya bisa bersarang di tubuh lawan seakan-akan hal itu sudah lebih dari cukup baginya. Begitu mendongkol dan marahnya lelaki setengah umur itu sampai mukanya yang hitam pekat seperti pantat kuali itu kini berubah menjadi pucat pias. Bukan cuma begitu, suatu peristiwa yang sama sekali tak terduga pun kini telah muncul di depan mata, kalau tadi ia sama sekali tidak gemilang meski termakan oleh pukulan Kim Tisya, maka sekarang keadaannya justru berbeda, setiap serangan yang disambut olehnya dengan kekerasan selalu mengakibatkan seluruh tubuhnya tergetar mundur setengah langkah. Keadaan dari ketiga orang lelaki kekar lainnya yang berada di sisi arena pun tak jauh berbeda dengan keadaan pemimpin mereka semakin menonton jalannya pertarungan itu, perasaan hati mereka makin tercekat. Lain halnya dengan Sinona berbaju hitam, kini sekulung senyuman telah menghiasi ujung bibirnya, ia berpikir, heran, siapakah pemuda ini tak nyana kalau dia memiliki ilmu kebal yang mampu menahan pukulan, wah, sekalipun seorang jago persilatan kelas 1 pun belum tentu bisa mengapa-apakan dirinya dalam berapa ratus gebrakan kemudian, kebanyakan mereka akan pusing sendiri, waktu itu Kim Tisha dengan ilmu ciat KH ini kinya telah berhasil menghisap tenaga dalam lawan dalam jumlah yang cukup banyaklah sedang merasa gembira ketika menyaksikan tenaga serangan lelaki setengah umur itu makin lama semakin bertambah lemah. Keadaan ini segera menimbulkan kembali jiwa mudanya, maka sambil meneruskan pertarungan, ia berteriak keras, Hei, kenapa sih kau makin loyob begitu masa makin bertarung makin tak berkekuatan saja? Huuu kalau begini terus keadaannya lama-kelamaan aku bisa bosan sendiri cemas bercampur mendengkol si lelaki setengah umur itu mendengar rejekan tersebut tapi dia pun tak bisa berkutik sebab pertarungan sekian lama benar-benar telah menguras hampir sebagian besar tenaga dalamnya, sebab itu biar musuh berkauk-kauk seperti apapun, dia tetap membungkam diri dalam seribu bahasa padahal otaknya berputar terus untuk mencari care terbaik guna mengatasi keadaan tersebut Sinona berbaju hitam itu merasa amat geli melihat kepolosan dan kelucuhan pemuda itu, serunya kemudian siau hiap hebat sekali ilmu silatmu, selama hidup belum pernah siau li menyaksikan kepandayan semacam ini, tapi kemudian Setelah menghela nafas sedih ia berkata lebih jauh, A-A-A-A-I, setelah ha menyaksikan caramu bertarung tadi biar harus mati pun aku akan mati dengan perasaan tenteram, M-E-I, siapa bilang kau bakal mati teriak Kim Ti siap penasaran mereka saja tak berkutik terhadapku Bagaimana mungkin bisa membunuhmu segera timbul keinginan di dalam hatinya untuk memperhatikan kebolohannya di depan Nona manis itu Sambil menghimpun tenaga ia segera mengeluarkan jurus hancuran batu mengejutkan langir dan gapayan maut Untuk mencabut sukma dari ilmu Ngo Hutiam Hoat untuk melancarkan serangan Dan sebagaimana diketahui sekalipun Ngo Hutiam Hoat atau ilmu pedang panca buddha ini merupakan sejenis ilmu pedang yang luar biasa hebatnya Namun tanpa memegang senjata pun, serangan tersebut dapat dilakukan dengan memakai telapak tangan sebagai pengganti senjata, kelihayan dan keganasan jurus serangannya sama sekali tak terpengaruh Padahal lelaki setengah umur itu sudah tak mampu untuk mempertahankan diri lagi, bayangkan saja, bagaimana mungkin ia mampu menahan datangnya dua serangan berantai yang muncul seperti amukan angin puyuh dan hujan badai itu Tampak bayangan telapak tangan menyelimut di angkasa, sementara ia merasa kaget dan siap untuk menghindarkan diri ke samping, keadaan sudah terlambat Dua kali suara bentura keras bergema memecahkan keheningan secara beruntun dua buah bogem mentah telah menghantam tepat di atas dadanya Dalam keadaan amat lemah serangan tersebut kontan saja membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan badan tak tercegah lagi badannya mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan bagus Pekik Nona berbaju hitam itu gembira Merasa dirinya dipuji, Kim Tisya semakin kegirangan, ia segera mendesak maju lebih ke depan Mendadak lelaki setengah umur itu membentak keras Tahan, hei bocah keparat, di antara kita berdua telah terikat dendam sakit hati mulai sekarang selama gunung nan hijau kita pasti akan bersuak kembali di lain saat Dalam dua hari mendatang aku pasti akan datang kembali untuk memenggabatok kepala anjingmu Seusai berkata, tanpa membuang waktu lagi ia segera menerobos jendela dan melarikan diri dari situ Dengan suara keras Kim Tisya sebera berteriak Huuu, apa itu dendam sakit hati atau tidak hak kekatnya aku tak suka dengan perkataan semacam itu Kalau toh menganggap dirinya mampu bila bersuak kembali di lain waktu, bisa saja kita bertarung lagi sebanyak 2-300 jurus HMMMM, sembari mengoceh, dia segera berjalan mendekati ketiga orang lelaki kekar lainnya Waktu itu, ketiga orang lelaki kekar itu sudah dibuat keder oleh kehebatan dan kekosenan lawannya Di mana pemuda itu mandah digebuk tanpa menderita sedikit cedera pun Maka ketika melihat ia mendekati mereka dengan langkah lebar Sambil mementak keras serintak mereka meloloskan senjata-senjata masing-masing Kim Tisya menjadi tertegun Oh, rupanya kalian pun ingin bertarung melawan bagus Bagus sekali silahkan kalian bertiga maju bersama-sama Nah begitu baru bertambah asyik Padahal ketiga orang lelaki itu sudah pecah nyalinya Bagaimana mungkin mereka berani bertarung lebih jauh senjata yang mereka cabut tadi Tak lebih hanya merupakan gertak sambal belaka Begitu melihat musuhnya agak tertegun Tanpa kompromi lagi serintak mereka membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit Menanti semua lawan sudah kabur meninggalkan tempat itu Nona berbaju hitam itu baru berjalan mendekat dan berkata sambil memberi hormat Sian Kong terima kasih banyak atas budi pertolonganmu Sambutlah hormat dari Siaoli EEEEI Nanti dulu kau memanggil apa kepadaku Tanya Kim Tisya melongo Nona berbaju hitam itu pun kelihatan agak tertegun Tapi segera jawabnya Siaoli memanggil Sian Kong kepadamu Apa itu Sian Kong seru Kim Tisya semakin keheranan Huuhuhuhu Sebutan itu tak sedap didengar Jangan pakai sebutan itu lagi Lain kali panggil saja Kim Tisya kepadaku Selesai berkata ia segera beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar Nona berbaju hitam itu menjadi gelisah sekali Cepat-cepat dia memburu ke depan sambil serunya Kim, Kim, Kim Tisya, kau hendak kemana? Dunia sangat luas Banyak sekali tempat yang akan ku datangi Tapi tak sebuah nama tempat pun yang ku kenal Siapa namamu? Hampir saja aku lupa bertanya Sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah Nona berbaju hitam itu menyahut Siaoli bernama Yeu Kien Untung ada Siauh Hiap yang telah menyelamatkan jiwaku Budi kebaikan ini tak pernah akan ku lupakan untuk selamanya Menolong Yea menolong Apa sih gunanya bicara setumpuk lagi pula Aku yang merusak rencana pekerjaanmu lebih dulu Masih mending keadannya tidak bertambah parah Ketika dilihatnya sepasang metunona itu berkaca-kaca Seperti orang yang sedang menangis Tanpa terasa dia bertanya lagi Yeu Kien, mau kau datang kemari Kalau toh bukan pencuri, bukan pula perampok Barang apa sih yang sedang kau cari Dasar pemuda gunung yang tak mengerti tata krama Apa yang terlintas dalam benaknya Segera diutarakan begitu saja Dia tak ambil peduli apakah perkataan itu sedap didengar atau tidak Merah jengah selembar wajah Yeu Kien Setelah menghela nafas sedih Katanya kemudian AAAI, Siali telah berbuat kesalahan dengan menggabungkan diri ke dalam perkampungan Tai Sampang Tapi setelah ku sadari bahwa sebagian besar anggota perkumpulan itu merupakan bandit Yang banyak melakukan kejahatan dan menindas kaum lemah Tiba-tiba aku mendusin bahwa setelah melakukan kesalahan tak boleh mengulangi kembali dengan kesalahan lain Oleh sebab itu aku pun bertekad untuk keluar dari perkumpulan ini serta melepaskan diri dari dosa-dosa yang mereka lakukan Kalau toh kau sudah mengerti bahwa Tai Sampang banyak melakukan kejahatan dan menindas kaum lemah Mengapa dulunya kau bersedia masuk menjadi anggota mereka Air matuh bercucuran membasai wajah Yeu Kien Ujarnya sambil terseduh Sebenarnya aku adalah putri dari ketua perkumpulan penunggang kuda Suatu hari ketika aku sedang melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan Dalam suatu kesempatan yang tak terduga Aku telah terkena siasat buruk anggota perkampungan Tai Sampang Sehingga menelan sejenis obat racun yang mempunyai daya kerja Lambat obat beracun itu merupakan bikinan dari ketua Tai Sampang sendiri Sehingga barang siapa yang terkena racun itu dan tak sudi menuruti perintahnya Setengah tahun kemudian dia akan muntah darah sampai mati sebaliknya Bila bersedia masuk menjadi anggota Tai Sampang Maka dia akan memberi pil pemusnah untuk menetralkan daya kerja racun tersebut Begitulah, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa Siowli menggabungkan diri dengan mereka Dan menjadi salah satu anggota perkumpulannya Kemudian karena Siowli mendapat warisan ilmu silat dari ayahku Maka aku diangkat menjadi seorang tongcu di dalam perkampungan Sejak itu aku semakin menyadari bahwa semua perbuatan yang sangat jahat dan amoral Hal tersebut membuat rasa kesal ku kian hari kian bertambah Akhirnya aku pun mengambil keputusan untuk meloloskan diri dari perkumpulan itu Serta mendapatkan kembali kebebasanku Lalu apa tujuanmu datang kemarin tanya Kim Tisya Seperti apa yang Siowli katakan tadi Aku sudah terkena racun dari ketua Tai Sampang yang bersifat lambat Bila aku berani meninggalkan perkumpulan ini Maka tak sampai setengah tahun jiwaku pasti akan melayang Yang itulah sebabnya Siowli berniat mencari sejumlah obat pemusnah racun Untuk menyelamatkan jiwaku Jadi orang tadi mempunyai obat pemusnahnya Selah Kim Tisya cepat Ye Uqin mengangguk Ye A A Orang itu bernama utusan racun Hatinya keji dan jiwanya busuk Dia amat disayang oleh ketua Tai Sampang Dan merupakan satu di antara kedua belas tongcu Orang itu juga bertugas menyimpan obat penawar racun Kami Siowli mengerti bila ingin mendapatkan pil pemusnah racun itu Dari tangan Pangcu sendiri Jelas hal ini mustahil bisa tercapai Itulah sebabnya aku pun berniat mengincar obat tersebut dari tangannya Siapa tahu Kim Tisya segera memukuli kepala sendiri sambil berseru Goblok-goblok aku benar-benar sangat goblok Mengapa ku biarkan dia kabut tadi? A A A A I, kalau negitu rencana nona menjadi berantakan gara-gara kecerobohanku Dari sikap gugup, panik dan gelisah yang terpancar keluar dari wajah pemuda itu Ye Uqin mengerti bahwa Kim Tisya adalah seorang pemuda yang berjiwa polos dan jujur Dia merasa terharu sekali segera hiburnya Nasi toh sudah menjadi bubur Apa gunanya kau risaukan Paling tidak Siauli masih punya kesempatan hidup selama setengah tahun lagi Siapa tahu kalau selama jangka waktu ini aku akan memperoleh 1-2 butir obat pemusnah 1-2 butir paling cuma memperpanjang usiamu selama 1 tahun Bagaimana selewatnya itu? Dengan care apa kau akan menjamin kehidupanmu berikut sebagai manusia Kau toh tak mungkin harus menggantungkan hidupmu dari jatah pil pemusnah Racun perkataan itu mengenai persis luka di dalam hati Ye Uqin kontan saja Seluruh badannya gemetar keras Sambil melelahkan air mati segera katanya Siauli mengerti bahwa dosa dan kesalahan yang ku perbuat sudah kelewat besar Aku sudah tak punya muka lagi untuk melanjutkan hidup di dunia ini A-a-a-ai jiwaku bisa diperpanjang 1-2 tahun saja Hatiku sudah puas sebab aku dapat memanfaatkan peluang waktu yang ada Untuk bersama-sama membasmi perkumpulan Tai Sang Pang yang terkutuk dan banyak melakukan kejahatan itu Bila cita-citaku ini dapat terwujud biar matipun aku mati dengan metameram Tidak bisa seru Kim Tisya tegas Kau adalah orang baik orang sebaik kau tidak boleh mati Tunggu saja di sini, aku akan segera pergi mencarikan sebotol besar obat penawar racun Agar kau bisa hidup 100 tahun lagi Ye Uqin merasa sangat terharu digenggamnya tangan pemuda itu erat-erat Lalu katanya, kau tak usah menyerempet bahaya Ketawilah pihak Tai Seng Pang mempunyai jago-jago lihai yang sangat banyak Markas mereka ibaratnya sarang naga gua harimau jiwamu bisa terancam bahaya Kalau pergi ke sana, aku memang pantas mati Dosaku sudah kelewat banyak Tak ada harganya untuk berkorban demiku Biarlah maksud baikmu itu ku terima di dalam hati saja Dengan cepat Kim Tisya mendorong mundur tubuh nona itu Lalu bertanya, Ye Uqin, tempat manakah yang paling termasuhur di kota ini? Dapatkah kau memberitahukan kepadaku Ye Uqin tidak mengerti apa maksudnya Setelah berpikir sejenak segera sahutnya Tebing Bwe Hiania di luar kita sebelah barat merupakan tempat rekreasi yang paling banyak dikunjungi orang Apakah kau ada sesuatu persoalan di situ? Tunggulah aku di Tebing Bwe Hiania tiga hari kemudian Pokoknya sebelum bertemu tak akan buyar jika sehari setelah lewat saat yang dijanjikan aku belum datang juga Ini berarti sudah terjadi sesuatu yang tak diinginkan atas diriku Tapi kau tak perlu berputus asa Pokoknya asal gunung tetap menghijau Jangan khawatir akan kehabisan bahan bakar Nah, aku pergi dulu Baik-baiklah kau menjaga diri setelah mendorong tubuh Sinona berbaju hitam itu Dia segera beranjak pergi dari sana dengan langkah lebar setelah menelusuri sebuah jalan raya Pemuda itu baru teringat kalau dia tidak tahu di manakah letak markas besar perkumpulan Tai Seng Pang Tanpa alamat yang pasti, bagaimana mungkin ia bisa mencuri obat setelah mengumpat kebodohan sendiri Dia meneruskan kembali langkahnya ke depan sebagai seorang pemuda yang keras kepala Dia segan untuk balik kembali ke tempat semula untuk menanyakan persoalan ini kepada Sinona berbaju hitam itu Baginya biarpun harus menderita siksaan dan penderitaan berapapun besarnya Ia tak akan mundur sebelum tujuannya tercapai Jalan raya penuh dengan aneka ragam manusia yang berlalu lalang Di antaranya terdapat pula kaum delandangan para jago dari golongan putih maupun hitam Kaum saudagar, opas, tentara dan lain sebagainya Tapi Kim Tisya yang sedang menghadapi persoalan di dalam hatinya Sama sekali tidak memperhatikan orang-orang itu Barang sekejap pun mendadak satu ingatan melintas lewat di dalam benaknya Dia segera berpikir, kalau bukit tak bisa mencariku Mengapa bukan aku yang pergi mencari bukit? Ia sering mendengar dari ayahnya kalau rumah makan merupakan pusat berkumpulnya para jago persilatan Bila ingin mencari kabar maka tempat tersebutlah merupakan sumber berita yang paling tepat Siapa tahu dari tempat tersebut Bukan saja ia akan berhasil mendapatkan alamatnya dari markas besar perkumpulan Tai Sang Pang Bahkan berita tentang hilangnya mestika Hang Toh pun akan berhasil diperoleh juga Berpikir sampai di situ, dengan perasaan yang lebih cerah Ia segera berjalan menuju ke sebuah rumah makan yang terbesar di kota itu Sesuai dengan petunjuk dari ayahnya Dulu ia langsung menuju ke tepi jendela dan mengambil tempat duduk di situ Kemudian serunya dengan lantang Hei, pelayan cepat sediakan air teh terbaik untuk Sawa ya Jangan khawatir soal persen dengan senyuman dikulung Seorang pelayan segera muncul menyiapkan peralatan minum teh Kemudian setelah memberi hormat Pelayan itu mengundurkan diri dengan mundur-mundur Geli sekali perasaan Kim Tisya menyaksikan hal itu Segera pikirnya, lucu benar tingkah laku pelayan ini Maka dengan mengikuti petunjuk ayahnya dulu kembali dia berteriak keras Hei, pelayan daun teh yang dipakai berasal dari won hao atau ci hao Kalau won hao berkualitas jelek saw ya tak doyan Sambil tertawa pelayan itu menjawab Tak usah khawatir tuan Kedai kami mengutamakan kepercayaan dan mutu teh Tanggung air tehnya berasal dari kualitas nomor satu Silahkan tuan mencicipinya asal mutunya jelek Tuan tak perlu membayar Waktu itu suasana di dalam kedai sudah cukup ramai Dengan suara pembicaraan para tetamu lainnya Tak heran kalau teriakannya yang begitu keras Segera memancing perhatian orang banyak Beratus pasang metu sering tak dialihkan ke arahnya Kim Tisya sama sekali tak ambil peduli Dengan menirukan gaya dari lima orang lelaki kasar Yang kebetulan duduk sebelah mejanya Ia melepaskan kancing baju di bagian dadanya Lalu membiarkan badannya ditiup angin Setelah itu ia baru berseru lagi Sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Bagus juga tempat ini Rasau ya tak jauh berbeda dengan kemegahan Rumah makan Uiho Klo padahal Ia sama sekali tak tahu di manakah Letak rumah makan Uiho Klo tersebut Ocehnya tersebut tak lebih cuma Mengikuti petunjuk dari ayahnya dulu Padahal rumah makan Uiho Klo merupakan rumah makan yang amat tersohor Waktu itu, boleh dibilang setiap orang mengenalinya nama tersebut Tak heran kalau si pemilik rumah makan itu menjadi kegirangan setengah mati Setelah mendengar kedainya disamakan tarafnya dengan rumah makan Uiho Klo Kim Tisya segera melepaskan pedang lengguat kiamnya dan disandarkan pada dinding Mendadak timbul suatu ingatan dalam benaknya dengan suara lantang segera teriaknya Huuuh, apa itu perkumpulan tai seng pang Perkumpulan kaum kurcaci yang tak becus Gerombolan setan Dedemit pun berani memasang merk di depan umum Kalau saw ya sudah jengkel HMM, akan kuobrak abrik sarang tikusnya itu Pemuda itu memang sengaja hendak mencari urusan Tak heran kalau ucapan tersebut diteriakan keras-keras Seketika itu juga semua tamu mengalihkan kembali pandangan mereka Yang segera berkerut-kening sambil berpikir Bagaimana sih bocah keparat ini datang-datang Sudah berkauk-kauk membuat kegaduhan saja Membuat perasaan orang menjadi tak tenang saja Kim Tisya tak acuh terhadap sikap tak senang orang-orang itu Dia memang bermaksud meneriakan kata-kata tersebut Agar terdengar oleh setiap orang Karenanya semakin banyak yang memperhatikannya Semakin tercapai pula tujuannya Maka dengan suara yang lebih nyaring kembali Dia berteriak Tak salah kalau ku katakan perkumpulan tai seng pang Cuma perkumpulan bangsa cecungluk buktinya Begini besar rumah makan ini Nyatanya tak seorang anggota tai seng pang pun berada di sini Serta mencoba menghalangi sawya Haaah, 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 mendadak Belasan orang lelaki bertubuh kekari yang duduk di samping kanan Meja bangkit berdiri secara serentak Kemudian sambil mengawasi Kim Tisya sekejap Dengan pandangan dingin mereka menegur Sobat, siapa namamu? Belasan lelaki tersebut hampir semuanya Mengenakan pakaian ringkas berwarna biru Dengan senjata tersoran di pinggangnya Hawa napsa membunuh memancari wajah masing-masing Sudah jelas mereka telah diliputi oleh hawa amarah yang luap-luap Bagus sekali pakai Kim Tisya di dalam hati Maka dengan berlagak acuh Kembali dia berkata Loh cusik Kim, Kim yang berarti emas titik Jikalau kalian merasa tak senang dengan ku katakan saja terus terang Tak usah berlagak sok galak macam anjen beruang Tampang macam begitu hanya membuat hati saw ya tak sedap saja Berubah wajah kawanan lelaki kekar itu Namun mereka belum berani turun tangan secara gegabah Salah seorang di antaranya sebera menegur dengan suara dalam Sobat, wajahmu terasa asing sekali Bolehkah aku tahu Anda adalah orang gagah Dari mana Kim Tisya tidak memahami apa yang dimaksud orang tersebut Maka dengan berlagak tak sabar dia berpeki Perduliamat wajahku asing atau dikenal Aku hanya tahu bahwa perkumpulan Tai Seng Pang adalah perkumpulan kaum manusia busuk Jika kalian memang tak kenal dengan locu Lebih baik jangan banyak bertanya Daripada membuat saw ya naik darah Akanku hajar kalian sampai babak belur Semua orang segera berkerut kening dan melakukan pengepungan di sekelilingnya Kembali terdengar salah seorang di antaranya berkata Sobat dalam kelopak matah yang sehat tak akan kemasukan pasir Lebih baik pentang matamu lebar-lebar Kami sudah belasan tahun hidup dalam dunia persilatan Sudah bosan kami dengan care begitu Maka lebih baik tak usah bermain langak terus Si lelaki yang bukannya penuh tahil alat itu segera menyambung Sobat, harap sebutkan identitasmu Kalau tidak jangan salahkan kalau kami berlaku kasar Apa itu berlaku kasar atau tidak Sudah 20 tahun lohu hidup dalam dunia persilatan Memangnya aku mesti jari kepada cecungguk-cecungguk Seperti kalian teriak Kim Tisya lantang Dengan pandangan tajam lelaki bermuka tahil alat itu Mengawasi lawannya sekejap tiba-tiba Ia mendesak maju ke depan secepat kilat Dia cengkeram pergelangan tangan si anak muda itu Belasan orang lainnya serentak membubarkan diri Dan membalikan meja dan kursi yang ada di sekitar sana Dalam waktu singkat mereka telah mengepung Kim Tisya rapat-rapat Kim Tisya telah membuat persiapan sendiri nanti Tentu saja ia tidak membiarkan lengannya ditangkap orang Dengan cepat tangannya ditarik ke belakang Kemudian secepat kilat menolaknya kembali Tak ampun lelaki yang penuh tahil alat itu Kena terdorong sampai mundur sejauh dua langkah lebih Dengan suara keras orang itu seberat berteriak Memerontak-memerontak kasianak setan berani menganiaya aku Sepasang telapak tangannya segera diputar kencang Dan menciptakan serangkaian serangan gencar yang rapat dan berbahaya Tampaknya para tamu yang hadir dalam ruang loteng itu Pada tidak menaruh kesan baik terhadapnya Masing-masing segera menyingkir ke samping Dan tak seorang pun yang berusaha melerai pertarungan tersebut Semenjak pertarungannya melawan salah satu tongcu dari Tai Sangpang Yakni siutusan racun sampai ratusan gebrakan Tenaga dalam yang dimiliki Kim Tisya sekarang telah memperoleh kemajuan pesat Apalagi dia telah mempergunakan ilmu pedang pancah Buddha yang dasyat itu Bagaimana mungkin belasan orang lelaki kekar tersebut sanggup untuk menahan diri Agaknya lelaki yang bertahilalat itu merupakan pemimpin rombongan Dengan suara kerasia sebera membentak Bocah keparat, tak nyana kepandayan yang kau miliki hebat juga Tak heran kalau lagakmu sombong dan jumawa sekali Dengan menghimpun tenaga ke dalam sepasang tangannya Dia segera melepaskan sebuah serangan dasyat Cepat-cepat Kim Tisya mengayunkan pula telapak tangannya Untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Beraaak, di tengah bentrokan yang keras Kedua orang itu sama-sama tergetar mundur sejauh selangkah lebih Saudara-saudara sekalian Serang dia dengan pukulan tangan kosong Teriak lelaki itu kemudian dalam waktu singkat tangin Pukulan meneru-deru dan mengurung sekujur tubuh Kim Tisya Di tengah arna serangan yang datangnya secara bertubi-tubi Dan muncul dari empat penjuru ini Ini segera membuat Kim Tisya kewalahan bagaimanapun juga Sepasang tangan memang sulit menghadapi empat tangan Termakan oleh gencatan angin serangan tersebut Tubuhnya terlempar ke sana kemari seperti sebuah bola Namun keadaan tersebut tidak membuatnya menjadi gugup atau gelagapan Sebab kejadian mana dianggapnya sebagai kesempatan yang sangat baik Untuk menambah kekuatan tenaga dalamnya Oleh sebab itu disamping mengerahkan tenaganya untuk menghadapi ancaman musuh Diam-diam dia pun mengeluarkan ilmu ciat KH ini KHI untuk menghisap tenaga dalam musuh Puluhan jurus kemudian ia masih tetap berdiri tegak Bagaikan sebuah batu karang meski pakaian yang dikenakan telah koyak-koyak tak karuan lagi bentuknya Menyaksikan peristiwa tersebut belasan orang lelaki kekar itu menjadi terperanjat sekali Tanpa terasa mereka berpikir Sungguh aneh, kenapa bocah keparat ini belum juga roboh Sejak mempelajari ilmu ciat KH ini KHI Kim Tisya memang memiliki daya tempur yang luar biasa hebatnya Terutama sekali daya tahannya menghadapi pukulan Sekalipun tenaga dalam yang dimilikinya tidak termasuk hebat Namun biarpun sudah bertarung sekian waktu Ia tetap kokoh bertahan dan sedikit pun tidak nampak kelelahan Ratusan gebrakan kemudian Para jago-jago yang menonton jalannya pertarungan itu Dari sekeliling arna mulai kasak kusuk membicarakan persoalan itu Setiap orang boleh dibilang dibuat kagum oleh daya tahan Serta kemampuan Kim Tisya untuk mempertahankan diri sekian waktu Peluh sudah membasai jidat belasan lelaki Kekar itu, serangan demi serangan yang mereka lancarkan pun jauh lebih hebat dan dasyat Namun usaha mereka tak pernah berhasil merobohkan musuhnya yang seorang ini Lama kelamaan, kejadian ini membangkitkan hawa amarah di dalam dada mereka Mendadak Kim Tisya melancarkan sebuah serangan dasyat untuk mendesak mudur seorang musuhnya Kemudian dengan suara kerasia berseru, kalian manusia-manusia bangsa cecungup masih bukan tandinganku Lebih baik undang saja pemimpin kalian, kalau masih saja tak tahu diri HMMM Jangan salahkan kalau locu akan melangsungkan pembunuhan secara besar-besaran Tampaknya lelaki itu menganggap perkataan tersebut ada benarnya juga sebab ia sadar Apabila keadaan demikian dibiarkan berlangsung terus Maka pada akhirnya bukan bocah keparat itu yang keoksebaliknya pihak mereka sendiri yang bakal menderita kerugian besar Karena itu, tanpa banyak berbicara lagi dia segera membalikan badan dan melarikan diri terbirit-birit meninggalkan arna Sebaliknya Kim Tisya segera berputar mengitari arna sambil mengawasi sekeliling tempat itu Dia seperti ingin memeriksa apakah pemimpin mereka sudah muncul atau belum Mendadak dari sudut ruangan sebelah kiri Kedengaran seorang nona muda berkata dengan keheranan Ya ya, kenapa orang itu begitu hebat? Coba lihatlah, walaupun sudah bertarung sekian waktu Tidak setetes keringat pun yang membasai jidatnya Lalu terdengar suara seorang pemuda berkata Adik bodoh, tenaga dalam yang dimiliki orang ini sangat sempurna Tentu saja dia sanggup bertarung lama tanpa lelah Tetapi suara seorang kakek segera menyela Aku rasa bukan begitu Coba kalian berdua perhatikan baik-baik Keningnya biasa saja sinar matanya tak tajam Kemampuannya bertahan sekian waktu Tentu ada hubungannya dengan kemampuan alam yang dia miliki Jangan dilihat bocah itu polos dan lugu Sesungguhnya dia merupakan sebuah batu kemala mestika yang belum digosok Sampai jumpa di video selanjutnya